hai 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 terus karena perawatan sederhana begini aja um hai 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 luar um hai 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 guys memang nyopot jarum lima gak krusial sedikit ini soalnya kalau kita ndak hati-hati bisa kalau ini bengkok waduh sebahaya ini kita harus hati-hati oke aman tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oke guys saya jarum dulu nih oke kalau sudah jarum ini saya pakai bekas kotak apa-apalah sembarang saya lubangin nah ini untuk masukkan di sini ini dari dulu saya nah dari dulu saya menggunakan seperti ini juga bagus alangkah baiknya ini yang tebal ya posisinya kalau tebal alangkah bagus lagi Oke mulai kita bongkar nih guys hati-hati ya jangan sampai ini saya taruh sini sudah tidak hilang bangetnya oke satu kita ambil dulu nih rotornya yang kedua ini guys ini kita lepas ini oke hai 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 hati-hati aja simbawan saat coba nyervis gini kita buka nih jauhkan dari ya sebisanya jangan deket-deket anak kecil lah semuanya kalau ketenak kecil sekali hilang ini tuh susah sehari ini kayak dari pemilik sebelumnya ini kayaknya sudah lama ada di Hai servisnya ya minimal diganti minimal dikasih pelumas main banyak sebelumnya berapa tahunnya tiga tahun lalu pernah saya bongkar yang ini waktu itu tapi bukan seri driver yang yang biasa untuk yang apa bukan sama mesinnya 6309 cuma seri yang biasa harus hati-hati ya cara naruh baut-bautnya ini soalnya ini guys ya ini kita lukas nih hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati loncat loncat guys barusan guys tapi ini kan sangat kotor sekali ini ada karat ada karat oh karat sangat berperan nanti kita bersihkan ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pelan-pelan kita menjelaskan mana-mana yang perlu dikasih lumas kita lepas ini dulu enggak ditahan ya soalnya guys ini ya terbongkar selamat menikmati oke kalau sudah ini untuk apa namanya roda yang rapirnya ini kita lepas harus hati-hati ini kita lepas ya ingat ya ini jangan dilepas duluan ini dilepas dulu baru ini soalnya pengalaman saya pernah ketika pegasnya ini masih kenceng posisi pernya masih kenceng saya lepas ini tuh patah yang untuk yang apa ya dua yang gerak tektek 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 itu patah dia ya terpaksa kita kanibalin waktu itu cuma bukan bisa ikut bukan bisa ikut di form sekarang sudah enak sih ada dijual yang ini oke guys ini ya hati-hati terus ini ini kita lepas ya lewatnya ini oke oke ini sangat kotor sekali perlu kita bersihkan semangat kan ada bekas buratan-buratan ini guys, ini cukup kotor sekali kita kasih pelumas nanti ini untuk penunjuk detik second terima kasih ini biasanya patah ini guys ini biasanya sering patah seperti ini terima kasih 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 ini guys kita lepas ini terima kasih 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 ini nggak apa-apa nanti kita copot kita setelah lepas di bagian depan ya Oke guys ini sudah oke kita sudah lepas semua nanti kita bersihkan dulu nih kalau di bagian mekanik bagian depan kita sudah kita lepas